Pemirsa dari Perkembangan Kontroversi Pondok Pesantren Al-Zaitun Indramayu, Majelis Pemusyawaratan Pengasuh Pesantren Se-Indonesia atau MP3I mendesak pemerintah untuk segera menutup Al-Zaitun karena adanya sejumlah kegiatan ibadah yang dinilai sudah keluar dari syariat Islam. Hal tersebut diungkapkan Ketua MP3I Pusat, Kiai Haji Zaim Ahmad, usai melantik pimpinan MP3I wilayah Jawa Tengah di Semarang, Jawa Tengah, yang dihadiri ratusan ulama dari berbagai daerah di Indonesia. Menurut Kiai Haji Zaim Ahmad, pemerintah terkait harus bertindak tegas kepada Pondok Pesantren Al-Zaitun yang kerap menimbulkan kontroversi melalui kegiatan peribadatan maupun pernyataan-pernyataan pengasuhnya, Panji Gumilang. Sejumlah kegiatan ibadah yang dilakukan Pondok Pesantren Al-Zaitun sudah keluar dari syariat Islam. Mekan lalu, penolakan hingga aksi unjuk rasa warga menuntut Pond Pesantren Al-Zaitun ditutup di gelar warga meski berakhir tanpa mediasi. MUI sudah mengeluarkan fatwa haram terkait kegiatan yang dilakukan di Pond Pesantren Al-Zaitun yang dinilai nyeleneh. Kami, bagi kami bukan hanya untuk meninjau, tetapi Azaitun harus ditutup. Banyak hal yang khilafus syarai, keluar dari syariat. Kecuali kalau Azaitun tidak mengatasnamakan sebagai ahli sunnah wal jamaah, maka monggo bebas. Tetapi ketika menyatakan sebagai ahli sunnah wal jamaah, maka bagi kami Azaitun sudah khilafus syarai, keluar dari syariat. Kami meminta... Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.